selamat menikmati sakit-sakit gimana gitu ya dan sekarang saya mau makan makanan ini nih yang satunya ini kue buatan sendiri saya bikin ini gak tau rasanya ya rasanya gak karuan kayaknya nah ini ada ada nanasnya disini terus disini ada RBI yang beberapa waktu yang lalu saya ini saya panen di tempat orang dan nanti ini mungkin udah pada tau ya disini ya ini namanya kalau disini Nogosari Nogosari ya kalau makan sebenarnya gak dibuka tapi saya buka karena tangan saya satunya lagi pegang HP oke nah ini bisa dilihat nah ini bentuknya guys jangan lupa like, subscribe, komen, dan share untuk mendukung channel ini wah ini ini kuenya saya pangku ini ada di pangku ini ya oke ini kita lihat dulu kita patahin dalamnya ada isinya ada isinya pisang ini oke saya coba hmm manis nah itu ada pisangnya nah sebenarnya makan hingga gini ya pelepotan semuanya hmm oke jadi dengan makan yang kayak gini kita juga bisa melestarikan makanan tradisional disana makanan tradisional yang satunya itu roti ya roti ala-ala saya makan dulu manis ini gak tau harganya 2000 kayaknya lumayan dan gulanya ini gula gulanya gula beneran ini biasanya ada kan orang yang jualan yang gulanya bukan gula 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 beneran tapi gula bal-bal jadi kayak kemarin saya agak gak enak menggorokkan gara-gara gula bal-bal ya minum minuman ya jamu sebenarnya tapi gulanya bukan gula murni oke saya makan lagi ini tos ya tos nah sekarang ya mau makan latinya ini ada ini ada RBI ada yang ngomong raspberry ada yang ngomong murbei gak tau yang bener yang mana tapi kalau di jawa ini namanya besaran ini akan sedikit kosong ini cekitot cekitot oh ini kosong hmm hmm pepetan saya sendiri kalau menurut saya sih enak boleh kan memuji hasilnya sendiri oke jangan lupa sekali lagi like, subscribe, komen, dan juga share untuk mendukung channel ini ya jangan lupa di rumah belajar 123 wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati